Intro Tribun Jelbar berusaha menelusuri kembali jejak pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Kasus pembunuhan ini berlokasi di tiga tempat. Jarak antara lokasi tidak terlalu jauh, yakni jalan perjuangan, jembatan tahun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Jerobot. Di jalan perjuangan, para pelaku yang merupakan anggota geng motor melempari Vina dan Eki yang sedang terboncengkan. Sementara di jembatan tahun, merupakan lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi tersebut juga menjadi tempat kedua korban dibuang. Para pelaku, mereka yasa kematian seolah-olah kedua korban mengalami kecelakaan. Sementara di lahan kosong di dekat SMPN 11 Jerobot merupakan tempat Vina dan Eki dieksekusi. Di lokasi ini juga para pelaku memerkosa Vina. Tak jauh berbeda dengan delapan tahun lalu, kondisi lahan kosong tersebut juga masih sunyi dan ditumpuhi rumput liar. Saat ini, Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri tiga pembunuh Vina yang masih pura. Sementara itu, delapan tersangka lainnya sudah menjalani masa hukuman. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.